Kegiatan mendongeng untuk anak ini mulai mengudar dan semakin ditinggalkan, namun salah satu layanan mezakat di kota Surabaya mulai menggiatkan kembali dongeng. Selain untuk menyampaikan kisah pada anak, dongeng dapat digunakan sebagai media dakwah. Berikut informasinya untuk Anda. Yayasan yatim mandiri mengadakan roadshow safari dongeng keliling sekolah, salah satunya di SMP Momadia 11, Surabaya. Kegiatan dilaksanakan di musola sekolah. Dengan sedikit pengarahan dari para guru, seluruh siswa diharap untuk dapat menyimak dan menangkap pesan yang disampaikan oleh pendongeng. Yudi Agus Prianto, pendongeng asal Malang, tampil di hadapan para siswa dengan senyum ceria dan sapaan hangat memeriakan seisi ruangan. Banyak pesan yang disampaikan, baik melalui kisah para nabi maupun kisah para sahabat, dan para siswa diajak untuk selalu bertobat, melaksanakan sholat lima waktu, rajin mengaji, patuh pada orang tua dan guru, serta rajin bersedekah. Kegiatan mendongeng yang mulai memudar dan ditinggalkan, menjadi media dakwah tersendiri bagi Yudi. Dengan membawa boneka yang bernama Soleh, Yudi mendongeng dan berinteraksi dengan para siswa menjadi lebih menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim dongeng yatim mandiri, dalam hal ini berterima kasih kepada seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 11 Surabaya yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar menyampaikan pesan-pesan moral dan pesan-pesan akhlak kepada adik-adik atau siswa dari SMP Muhammadiyah ini. Kami berharap kami diberi kesempatan yang lebih banyak, sehingga siar kami untuk pesan moral dan pesan akhlak kepada anak-anak ini akan sampai. Termasuk, tadi pagi kami juga sudah di SD Muhammadiyah 11 Surabaya, kami sampaikan pesan yang sama. Kami hanya bisa memberikan sedikit, tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini merupakan masa depan kita nanti. Jadi kalau dari sekarang anak-anak ditanamkan nilai-nilai akhlak dan moral, insya Allah kedepannya mereka akan menjadi anak-anak sore. Di samping untuk menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral, satu lagi edukasi yang ingin kita berikan kepada anak-anak adalah tentang edukasi sedini mungkin mereka untuk bersodakoh. Karena sudah diperintahkan juga dalam agama kita bahwa sodakoh insya Allah akan bisa memberikan menjadi jembatan nanti kita menuju surga Allah. Kepala SMP MUFEN Surabaya Arief Himawan, berterima kasih atas kedatangan dari tim safari dongeng untuk keesannya tim mandiri. Selain dapat mengenalkan kembali dongeng pada anak, dongeng dapat menjadi media dawa saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari pihak yatim mandiri yang sudi berkunjung ke kami SMP Muhammadiyah 11 yang mau berbagi dengan siswa-siswi kami memberikan dongeng, memberikan masukan muatan positif yang sudah lama mereka nantikan. Karena kalau dulu kita kecil di setiap malam diberi dongeng oleh orang tua, tetapi sekarang orang tuanya sibuk bekerja sehingga jarang memberikan dongeng kepada putra-putrinya Alhamdulillah. Pada siang hari ini dari yatim mandiri peduli kepada kami siswa-siswi SMP Muhammadiyah 11 sehingga mau berbagi ilmu, memberikan wasiat dongeng. Sehingga anak kami memiliki sebuah penguatan positif tentunya menjadikan anak yang berakhlak lukar di mahu. Di hari yang sama tim safari dongengnya tim mandiri juga mengunjungi SD Muhlas yang lokasinya bersebelahan dengan SMP MUFEN. Muhammadiyah 11 memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.